Pengacara Riki Rizal atau BRIKRR, Erman Umar, mengungkapkan bahwa kliennya hanya berani berbisik ke Richard Eliezer alias Baradae, usai disuruh menembak Brigadir J oleh Verdi Sambo. Pernyataan ini disampaikan Erman dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Riki, Senin 2 Januari 2023. Mulanya, Sambo tiba-tiba memanggil Riki melalui HT ketika rombongan dari Magelang baru tiba di rumah Saguling, Jumat 8 Juli 2022. Riki diminta menghadap Sambo ke lantai 3 rumah Saguling. Erman menjelaskan, Sambo saat itu memberitahu Riki bahwa Brigadir J telah melecehkan Putri Chandrawati. Sambo lantas meminta kesediaan Riki untuk menembak Brigadir J. Kemudian dia minta saudara Riki, kalau saya panggil Juswa, kalau dia melawan untuk saya keladifikasi, berani gak kamu backup, kemudian berani gak kamu tembak Juswa? Jawaban dari Riki Rizal adalah, saya tidak berani Pak Atondan karena mental saya tidak berani. Karena menolak permintaannya, Sambo lantas meminta Riki untuk memanggil Richard. Erman menegaskan, perintah Sambo saat itu tidak menyinggung sama sekali terkait penembakan atau perencanaan pembunuhan Brigadir J. Adapun di lantai bawah, Richard sedang bersama-sama dengan ajudan Sambo yang lainnya, seperti Adzang, Romer, dan Daden. Walau dalam keadaan ramai, Riki saat itu tidak berani terang-terangan memanggil Richard dan hanya berbisik kepadanya. Padahal kondisi di bawah semua ajudan, ada Romer, ada Daden, ada yang lain. Tetapi kenapa kok saudara Riki tidak, tidak ada kemampuan untuk menyampaikan rame-rame itu. Dia hanya berbisik atau menyampaikan kepada Richard, Richard kamu dipanggil bapak. Ada apa bang? Gak tahu saya. Menurut Erman, Riki tetap tidak membuka pembicaraan apapun dengan ajudan yang berada di lantai bawah, meski baru diperintahkan untuk menembak Brigadir J. Ia menduga bahwa Riki saat itu dalam kondisi kebingungan. Sebagai informasi, dalam dakwaan jaksa, Richard disebut menembak Brigadir J atas perintah Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kadif Propampolri. Peristiwa itu disebut terjadi usai putri mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang. Mendengar hal itu, Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J melibatkan Richard, Riki, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya, Brigadir J tewas ditembak di rumah Dina Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Terima kasih telah menonton!